Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, saya beri tema Teladan Natal yang terlupakan. Pertama-tama saya mengucapkan Selamat Natal untuk kita semua dan terima kasih karena dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saya menyampaikan firman Tuhan terakhir di sini mungkin dua tahun yang lalu. Jadi ini kebetulan kena tembak lagi menyampaikan firman Tuhan untuk kali yang kedua. Kalau Pak Esra live di Facebook mungkin, saya mengucapkan Selamat Natal untuk Pak Esra. Bapak Ibu dan Saudara-saudara sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Saya ingin mengawalinya dengan satu penelitian yang dilakukan satu tahun yang lalu. Pada tahun 2016 yang lalu, ada sebuah lembaga Injili yang melakukan penelitian survei terhadap perayaan Natal. Paling tidak ada tiga hal yang menjadi pokok survei dari lembaga Injili ini. Yang pertama adalah, sebelumnya mereka men-survei 2,6 juta orang. Pendapat-pendapat 2,6 juta orang ini tentang Natal. Ada tiga hal besar yang disurvei. Hal pertama adalah apa yang orang Kristen pikirkan tentang Natal. Survei dilakukan terhadap 2,6 juta orang untuk bisa mengetahui, apa sebenarnya yang orang Kristen pikir tentang Natal. Lalu pokok kedua yang mereka survei adalah, bagaimana masyarakat modern sekarang ini merayakan Natal. Dan pokok ketiga adalah pernah-perni ke Natal, Santa Claus dan yang lain-lain sebagainya. Dari survei ini, mari kita sedikit lihat tentang hasil surveinya. Yang pertama ada pertanyaan begini, Kelahiran Kristus relevan dengan perayaan Natal yang saya lakukan. Ada 51 persen responden setuju bahwa kelahiran Kristus itu relevan dengan perayaan Natal yang dilakukan oleh seseorang. Saya berharap 100, tapi ternyata hanya 51 persen orang yang setuju bahwa kelahiran Kristus itu relevan dengan perayaan Natal yang dilakukan. Dan sisanya adalah mereka merasa bahwa atau mereka tidak setuju bahwa perayaan Natal itu relevan atau kelahiran Kristus itu relevan dengan perayaan Natal. Pokok yang kedua yang ditanyakan adalah perayaan Natal lebih penting bagi anak-anak atau bagi orang dewasa. Kalau kita lihat hasil surveinya di sana, 61 persen responden setuju bahwa Natal itu hanya untuk anak-anak. dan tidak cocok untuk orang dewasa. 61 persen, hanya 36 persen yang setuju bahwa Natal itu cocok bagi orang dewasa. Mungkin karena terlalu banyak diajak sinterkelasnya ke rumah, lalu kemudian dipikir bahwa Natal itu lebih cocok kepada anak-anak daripada orang yang dewasa. Yang ketiga, menghadiri kebaktian Natal atau tidak saat perayaan Natal. Yang setuju itu hanya 36 persen orang yang setuju bahwa kalau Natal harus hadir di kebaktian Natal. 62 persennya tidak setuju bahwa Natal itu harus hadir di kebaktian Natal. Ada banyak pertanyaan, tapi itu yang saya ambil. Nah ini baru tentang perayaan Natal. Lalu ada satu organisasi lain, organisasi lembaga-lembaga, kumpulan lembaga-lembaga Alkitab di seluruh dunia, melakukan survei. Dan survei ini menyorot tentang hal-hal yang esensial dari perayaan Natal. Mereka mengambil dari Lukas pasal 2 ayat 4. Pertanyaannya begini, apakah Anda tahu bahwa Yesus lahir di Bethlehem? Bahwa Yesus lahir di Bethlehem. 98 persen orang tahu bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Berarti hanya sedikit orang yang tidak tahu bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Yang kedua, apakah Anda tahu bahwa Yesus dibaringkan dalam palungan? 89 persen orang tahu dan sisanya tidak tahu. Masih bagus. Yang berikut, apakah Malaikat Gabriel yang mengatakan bahwa Maria itu akan mengandung dan melahirkan? Pertanyaannya berdasarkan Lukas 1 ayat 26. Itu ada 83 persen yang tahu, sisanya yang tidak tahu. Ada 10 pertanyaan, tapi saya ambil 3 yang teratas dan 3 yang terbawah. Kita perhatikan 3 yang terbawah. Survei kebenaran dari dalam Alkitab yang difahami oleh 2,6 juta orang Kristen. Tiga dari yang terbawah, urutan ketiga adalah Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Hanya 32 persen yang tahu bahwa Immanuel itu berarti Allah beserta kita, sisanya tidak tahu. Mungkin karena pakai Immanuel, kalau pakai ala beserta kita mungkin mereka akan tahu. Tapi karena pakai Immanuel, jadi tidak tahu bahwa artinya adalah ala beserta kita. Yang berikut, status Maria dan Yusuf itu hanya bertunangan pada saat Maria mengandung. Bukan suami istri, hanya bertunangan pada saat Maria mengandung. Berdasarkan Matius 1 ayat 18. Ada 26 persen orang yang tahu, sisanya tidak tahu. Hanya 26 persen orang yang tahu bahwa Maria dan Yusuf itu statusnya baru tunangan. Dan yang paling terakhir adalah perjalanan orang Majus itu ke barat. Mereka dari timur menuju ke barat. Hanya 14 persen orang yang tahu. Bapak Ibu, saya tertarik untuk melihat hasil survei kedua terendah. Kedua terendah adalah pengetahuan tentang siapa Yusuf dan Maria dan bagaimana status mereka. Yang waktu itu baru tunangan. Nah hal ini mungkin menunjukkan bahwa banyak sisi dari perayaan Natal. Yang sebenarnya kita pikirkan bersama. Yang sebenarnya kita dengar dari kotbah-kotbah. Dari renungan-renungan yang belum menyentuh esensi daripada Alkitab yang sebenarnya. Mungkin yang kita dengar tentang perayaan. Tapi belum tentang hal-hal mendasar dari dalam Alkitab. Kalau kita bayangkan ketika orang Majus datang bertemu dengan Yesus, Yusuf dan Maria di palungan. Itu sesuatu yang memalukan. Nah perayaan Natal kita Bapak Ibu dan Saudara-saudara memang fokus kepada Yesus. Tetapi selain Tuhan Yesus ada Maria. Selain Maria ada orang Majus, ada para Gembala. Bahkan Bintang dan bahkan Kandang. Saya pernah dengar hot Bapak Esra tentang Bintang. Bahkan Kandang menjadi objek dari bahasan kita. Tapi ada satu tokoh yang cukup berperan dan perannya itu penting yang ketika diperankan di drama-drama Natal dia hanya figuran. Yaitu Yusuf. Dan hari ini kita akan melihat bersama-sama teladan dari Yusuf. Saya tanya Pak Esra waktu mau keluar dari radio. Pak Esra, Pak Esra sudah kotbah tentang Yusuf belum? Pak Esra bilang, sudah saya bilang, celaka besar. Tapi tidak apa-apa. Mari kita membaca ayat firman Tuhan. Matthew 1 ayat 18 sampai 25. Pasal 2 ayat 13 sampai 15. Pasal 2 ayat 19 sampai 23. Kita mulai dengan Matthew 1 ayat 18 sampai 25. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang kanjil. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kita lanjutkan dengan pasal 2 ayat 13 sampai 15. Berbalasan juga, saya mulai dari ayat yang kanjil. Setelah orang-orang majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Kita lanjutkan dengan ayat 19, Bapak Ibu membacanya lebih dahulu, silahkan. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudia menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana, karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, cukup panjang ayat yang kita baca. Tapi sebelum kita belajar tentang Yusuf, mari kita lihat Yusuf suami Maria. Walaupun Yusuf ini bukan ayat jasmani dari Tuhan Yesus, tapi dia dicatat oleh kitab Injil ini dalam silsilah Yesus Kristus. Ada dua bagian Alkitab yang mencatat tentang Yusuf. Bagian pertama, Matthew 1 ayat 1-17, khususnya di ayat yang ke-16, Yaakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Di situ disebut Yaakub adalah ayah dari Yusuf. Pada bagian ini memang ayah Yusuf adalah Yaakub. Tapi pada bagian kedua, Lukas 3 ayat 23-38, khususnya di ayat 23, kita membaca di situ, ketika Yesus memulai pekerjaannya, dia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah Yusuf anak Eli. Satu bilang ayahnya adalah Yaakub, satu bilang ayahnya adalah Eli. Siapa sebenarnya ayah Yusuf suami Maria? Apakah Yaakub menurut Matthew 1 ayat 16, atau Eli menurut Lukas 3 ayat 23? Nah, jawaban pertanyaan ini sebenarnya mudah. Para ahli setuju, bahwa Matthew memberikan silsilah Yesus menurut garis keturunan Yusuf, sedangkan Lukas menurut garis keturunan Maria. Dengan kata lain, Yaakub ini adalah ayah dari Yusuf, tetapi Eli ini adalah ayah dari Maria. Kita maklumi saja, karena memang kebiasaan pada saman itu adalah menyebut laki-laki, lebih penting daripada perempuan. Nah, mari kita lihat dan belajar dari fakta-fakta hidup Yusuf. Yang pertama, Matthew 1 ayat 18 sampai ayat 20. Saya baca ayat 18. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, jadi yang ditunangi adalah Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tunangannya dengan Yusuf. Tetapi Maria mengandung bukan karena hubungan badan dengan Yusuf, tetapi karena roh kudus. Bertunangan di kalangan Yahudi Bapak Ibu dan Saudara menyebabkan pengucapan janji pernikahan yang diucapkan pada saat pertunangan itu hanya dapat dipisahkan dengan perceraian untuk mengakhirinya. Jadi kalau orang sudah bertunangan hanya dapat diakhiri dengan perceraian. Adat menetapkan adanya suatu selang waktu, umumnya satu tahun, sebelum akhirnya mempelai perempuan ini tinggal di rumah suaminya dan melakukan hubungan suami istri secara jasmani. Jadi selama satu tahun mereka bertunangan itu, sebenarnya tidak ada hubungan suami istri. Mereka bisa melakukan hal-hal yang lain kecuali hubungan suami istri. Nah pada selang waktu ini ternyata Maria mengandung. Dan mengandungnya bukan hasil hubungan badan dengan tunangannya yang resmi Yusuf. Menurut perjanjian lama, kalau hamil selama masa tunangan akan berakibat hukuman mati. Apalagi hamil karena laki-laki yang bukan tunangannya. Pasti hukuman mati. Kalau kita baca dalam ulangan 22 ayat 23 sampai 24, apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Bagi kasus Maria ini hanya satu saja yaitu Maria harus mati. Dua-duanya harus mati dilempari batu. Nah minimal ada risiko yang harus dihadapi Yusuf. Risiko pertama adalah dia menanggung malu. Risiko keduanya adalah dia dan tunangannya akan terancam dilempari dengan batu sampai mati. Ini risiko besar yang harus ditanggung oleh Yusuf. Dalam kondisi yang demikian, sulit untuk mendapati orang yang menghadapi kondisi ini dengan tenang. Saya pernah naik angkot, karena memang kemana-mana naik angkot. Lalu di atas angkot ini saya bertemu dengan dua orang pemuda tanggung. Dua orang pemuda tanggung yang duduk di samping saya. Lalu pertama-tama yang satunya menerima telpon. Menerima telpon. Lalu tiba-tiba air mukanya berubah. Dengan suara keras dia berkata, apa? Yang bisa? Teman yang di sampingnya kaget lihat ke sebelah. Sesudah dia menutup telponnya, dia bicara dengan kawan yang ada di sebelahnya. Maitu hamil kan nih? Sambil bisik-bisik. Kelihatannya dia kalut, karena air mukanya berubah betul-betul. Saya rasa dia stres, dia bingung. Padahal mungkin hasil karyanya juga. Lalu kawan yang satunya berkata, suruh dia minum kerating daeng dengan bodreks. Maksudnya mungkin agar bayi yang di dalam kandungannya itu digugurkan. Ada-ada saja sikap orang ketika kalut, dalam menghadapi persoalan. Kerating daeng jadi sasaran, bodreks jadi sasaran. Mari kita membayangkan bapak ibu dan saudara-saudara, Maria mengandung dan bukan hasil hubungan badan dengan Yusuf tunangannya yang resmi. Sebagai manusia, pasti Yusuf kalut. Bingung. Dan bahkan mungkin dia akan merencanakan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Tetapi perhatikan ayat selanjutnya, Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kata karena di sini menunjukkan alasan. Yusuf bisa saja berbuat nekat, mencemarkan nama istrinya, mencemarkan nama istrinya, menghancurkan relasinya dengan Maria. Tetapi dia punya alasan untuk tidak melakukannya, karena dia orang yang tulus hati. Kalau hanya sekedar melihat kata tulus, rasanya tulus itu dapat dikerjakan oleh setiap orang. Mudah untuk melakukannya. Tetapi kalau kita lihat bahasa aslinya, berasal dari kata dikayos. Kata dikayos ini adalah akar kata, yang ketika kita bandingkan dengan bahasa Ibrani itu, dekat dengan kata sedek atau tzadik. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar nama Melki Sedek. Melki Sedek itu berasal dari dua kata, yaitu kata malak yang adalah raja, dan kemudian sedek, tzadik yang adalah benar, atau kebenaran, atau adil, atau saleh. Nah dikayos ini, akar katanya kebahasa Ibrani sama dengan itu. Ketika kita ingin melihat tentang Yusuf, suami Maria ini, maka kita harus tahu bahwa sebenarnya, kata tulus yang dipakai di situ adalah bahwa Yusuf adalah orang yang benar. Yusuf adalah orang yang saleh. Yusuf adalah orang yang kebenaran ada di dalam hatinya. Jadi tulus itu sebenarnya berarti, ya hidup tidak bercelak. Ya hidup dalam kekudusan. Ya hidup dalam kebenaran. Ya saleh. Ya melakukan yang benar-benar. Kata tulus ini punya orientasi pada hubungan dengan Allah. Artinya, orang yang tulus itu tidak berpura-pura di hadapan manusia, tetapi dia tahu bahwa hatinya itu dinilai oleh Allah. Diperiksa oleh Allah. Ditilik oleh Allah hatinya. Kata dikayos ini dikenakan kepada mereka yang menjalankan tiga hal. Thinking, feeling, dan actingnya sama. Itu pengertian dari kata dikayos, Tulus itu. Nah Yusuf harusnya pikirannya, perasaannya, actingnya, itu sama. Tapi menarik ya, ayat 19 dia menyebutkan, dia orang yang tulus, tapi dengan diam-diam dia bermaksud, menceraikan dengan diam-diam. Berpikiran lain, beracting lain, itu bukan ketulusan. Merasa lain, beracting lain, itu juga bukan ketulusan. Orang yang tulus itu, pikirannya, thinking, feeling, dan actingnya itu satu. Sejalan, pikiran, perasaan, dan tindakannya. Orang yang tulus itu, hatinya sadar bahwa, hatinya itu dinilai oleh Allah, bukan oleh sesamanya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa, kita tulus itu, supaya dinilai oleh sesama kita. Orang lain lihat saya tulus, itu saya tulus. Padahal sebenarnya tidak. Tulus itu adalah relasi kita, dengan Tuhan Allah. Orang yang tulus hatinya, sadar bahwa hatinya dinilai oleh Allah. Manusia tidak dapat, untuk menilai hati seseorang. Apakah dia itu tulus, atau tidak. Makanya ada pepatah, dalam lautan dapat diukur, dalam hati, siapa tahu. Dalam kamus, arti kata tulus itu, bersih hati. Benar-benar keluar dari hati yang suci. Jujur, tidak pura-pura, tidak serong, dan ikhlas. Dalam pengertian bahasa Indonesia, seperti ini, kalau kita lihat, seolah-olah ketergantungan kita, dengan Tuhan itu, tidak ada. Karena keluar dari hati sendiri. Kebergantungan dengan Tuhan itu, tidak penting. Kalau tulus itu keluar dari hati sendiri, kalau pengertian bahasa Indonesia nya. Tapi kalau kita lihat, pengertian bahasa aslinya menyatakan, bahwa pikiran, perasaan, dan tindakannya, satu, sejalan. Yusuf memang orang yang tulus, disebutkan. Karena dia orang yang tulus. tetapi perhatikan, dia diam-diam, ingin menceraikan Maria. Satu ayat 19, karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, di muka umum, dia bermaksud, menceraikannya, dengan, diam-diam. Diam-diam, itu juga keputusan, yang hanya dapat diketahui, oleh satu orang. Atau satu kelompok orang, tanpa kelompok orang yang lain, tahu keputusan itu. Jadi tulus juga adalah, keputusan satu orang, diam-diam, itu juga keputusan, sepihak dari satu orang. Artinya dia muncul, juga dari hati. Tulus itu dapat saja muncul, dari hati sendiri. Dan diam-diam, untuk melakukan tindakan tidak tulus, itu juga muncul, dari hati sendiri. Perhatikan ayat sesudahnya, Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Ketika feelingnya, actingnya, perasaan pikiran, dan juga tindakannya itu sudah tidak sejalan, malaikat Tuhan datang kepadanya dalam mimpi. Walaupun Yusuf punya alasan, Bapak Ibu, untuk berbuat baik, yaitu karena ia seorang yang tulus. Tetapi tindakan yang dia ambil, justru berseberangan dengan ketulusan. Secara diam-diam, dia memutuskan untuk menceraikan Maria. Dia tidak akan benar-benar melakukan sesuatu yang tulus, sampai ketulusan yang dimilikinya, betul-betul mendapat peneguhan, dari firman Tuhan. orang boleh terlihat tulus. Orang boleh terlihat tulus. kalau dia tahu bahwa ternyata ada rencana Tuhan, yang melibatkan dia, untuk sebuah misi besar bagi dunia. Ketulusan saja tidak cukup untuk dipakai Tuhan, mengenapkan rencananya. Karena orang yang lain, juga bisa diam-diam memutuskan, sesuatu di dalam hatinya, yang kontra dengan ketulusannya ini. Jadi ketulusan itu harus punya patron. Dia harus punya rel. Dan relnya itu adalah firman Tuhan. Yusuf tulus, tetapi dia bertindak lain. Sampai suatu waktu, dia betul-betul tahu bahwa, bayi dalam kandungan Maria itu adalah bayi, yang menyelamatkan umatnya dari dosa, dan merupakan kegenapan dari janji Tuhan Allah, dalam Yesayat 7 ayat 14. Dia baru kaget ketika dia tahu, bahwa bayi, yang ada di dalam kandungan istrinya itu, tunangannya itu, adalah bayi, yang menggenapkan firman Tuhan, yang sudah dinembuatkan lama. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya, dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menemakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Orang yang tulus Bapak Ibu, walaupun tidak pura-pura, tidak serong, ikhlas, saleh, tetapi dia juga harus sadar, bahwa ketulusannya tidak akan berarti apa-apa, kalau tidak diteguhkan oleh firman Tuhan. Orang yang tulus di luar sana terlalu banyak, ketika hari raya salaman, cium tangan, bahkan berlutut, cium lutut, menyembah di kaki, ada banyak. Mereka berlutut, mencium tangan, sungkem, dan lain-lain pada hari raya. Tapi apa artinya ketulusan itu, kalau ternyata diam-diam, merencanakan sesuatu yang jahat, bagi orang lain. Orang yang tulus itu, menurut Amsal 23 ayat 7 begini, silahkan makan dan minum, katanya, kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Mari makan, eh. Mari minum, eh. Tapi dia tidak tulus hati kepadamu. Mungkin juga dia akan berkata, selamat Natal, tapi dengan gaya tangan salaman adalah gaya ikan mati. Bapak-Ibu pernah lihat ikan mati ya? Dingin dan kaku. Itu definisi tidak tulus. Selamat Natal, tapi gaya tangannya ikan mati. Atau gaya tangan seperti orang detakurus di garam itu, cuk. Sedikit saja, ketemu sedikit saja. Mungkin juga akan berkata begitu, selamat Natal, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Tetapi, kita tahu bahwa Judas pun pernah mengadakan ciuman yang sama. Itu ciuman yang tidak tulus. orang yang tidak tulus itu, orang yang tidak tulus itu Bapak-Ibu mungkin kadang-kadang akan salaman dengan gaya ikan mati tadi. Dengan gaya detak tadi. Dengan gaya sonto tangan tadi. Atau juga dengan salaman yang sempurna, tapi dua meter lagi nama babo. Itu bukan ciri orang tulus. Apa ciri orang tulus yang ditunjukkan Yusuf? Dia tidak mau mencemarkan nama Maria, istrinya di muka umum. Yusuf bisa saja melakukan hal itu. Karena menurut hukum, seorang gadis yang sudah bertunangan, kalau dia berbuat sundal, harus dilempari dengan batu sampai mati. Tapi Yusuf tidak mau memanfaatkan hukum itu untuk menindak Maria. Betapa berbedanya sikap yang Yusuf ambil ini, dengan sikap Yehuda, yang dalam kasus Yehuda dan Tamar, Yehuda langsung menjatuhkan hukuman berat. Kejadian 38 ayat 24, sesudah kurang lebih tiga bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Orang yang tulus itu tidak mau gegabah dalam menyelesaikan setiap persoalan. Ketulusan hati manusia yang mendengarkan penguatan dari Tuhan Allah itu akan membuahkan tindakan yang menyenangkan bagi orang yang tulus. Dan mempermuliakan Tuhan. Karena dia mendapat penungguhan. Jadi teladan pertama yang kita dapat dari Yusuf adalah dia tulus. Yohanes Calvin, dia punya moto hidup promte et sincere et opere domini. Artinya, hatiku ku persembahkan kepadamu, oh Tuhan siap dan tulus. Itu moto hidup Yohanes Calvin. karena dia tahu bahwa ketulusan itu bukan sesuatu yang hanya dapat dilakukan kepada orang lain dan dinilai oleh orang lain, tetapi dinilai oleh Tuhan. menurut Yohanes Calvin, hanya orang-orang yang dibebaskan oleh anugerah Allah yang akan menjadi orang-orang yang tulus. hal pertama yang kita pelajari dari Yusuf adalah dia meneladankan kita tentang ketulusan. yang kedua, bagian kedua saya ambil sarinya dari Matius pasal 1 ayat 24, kemudian pasal 2 ayat 13 sampai 23. Saya baca dari Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, karena kesan yang ditimbulkan mimpi itu, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Malaikat Tuhan itu kepadanya. Meskipun ini bertentangan dengan perasaan dan maksud yang semula, dia mengambil Maria sebagai istrinya. Ia melakukannya dengan segera, tanpa menunda-nunda, dengan riang gembira, tanpa berbantah. Ia tidak menentang penglihatan sorgawi itu. Catatan penting bagi kita adalah ia melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Tidak menunda-nunda, tidak berbantah, tidak menentang panggilan sorgawi itu. Yusuf juga melakukan hal yang sama. Pada saat dia diperintahkan Tuhan untuk lari ke Mesir. Jadi perintah yang pertama itu dia ada di Nasaret. Dia diperintahkan, ambil Maria sebagai istrimu. Dia ambil sebagai istrinya. Tetapi ketika mereka ada di Bethlehem, Matius 2 ayat 14, maka Yusuf bangun, diambilnya anak itu, dia bangun, diambil anak itu, dan ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Sesudah ada di Mesir, sesudah Herodes mati, Yusuf dapat perintah lagi. Perintahnya masih sama, bangun. Ambil anak itu dan ibunya, berangkatlah. Matius 2 ayat 21, lalu Yusuf bangun, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Mesir. Ini menarik. Alkitab mencatat secara berulang tindakan Yusuf. Yang pertama, di Nasaret, dia diperintahkan Allah, ambil Maria. Dia ambil Maria sebagai istrinya. Di tempat yang jauh, tiga hari perjalanan dari Nasaret, dia diperintahkan, di Bethlehem dia diperintahkan, bangun, ambil, lari. Dia ambil Maria dan bayi itu, lalu menyingkir. Sampai di Mesir, dia diperintahkan, bangun, ambil, berangkat. Dia berangkat kembali ke Israel. Ternyata sampai di Israel, dia menghadapi masalah karena Arkelaus menjadi raja menggantikan Herodes, sehingga dia harus pergi ke Galilea. Kalau ada orang yang diperintah Tuhan, lalu dia melakukannya, persis seperti yang disuruhkan, disuruhkan oleh Tuhan kepadanya, maka kita menyebut itu sebagai taat. Yusuf melakukan perintah Tuhan yang diterimanya, kala itu melalui mimpi, dan dia melakukannya. Ketaatannya kepada firman Tuhan ini ternyata, supaya firman Tuhan yang sebelumnya tergenapi. Tiga kali diperintahkan, tiga kali dia melakukan persis, sama yang diperintahkan Tuhan. Mengapa ia melakukannya? Karena Alkitab mencatat, bahwa ketaatannya merupakan bukti, dari penggenapan firman Tuhan. Matius 1 ayat 22, ketika pertama kali dia diperintah, dia melakukan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan, oleh Nabi. Matius 2 ayat 15, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan, oleh Nabi. Matius 2 ayat 23b, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan, oleh Nabi. Memang, kalau dilihat dari tujuan kitab Matius, adalah penggenapan, dari apa yang ditulis di dalam PL. Dan dalam hal ini, ketaatan Yusuf dipakai sebagai salah satu sarana, supaya rencana Tuhan digenapi. Ketaatan itu memang sulit, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. berpindah-pindah tempat, dari Nasaret disuruh ke Bethlehem, dia taat. Dari Bethlehem disuruh ke Mesir, dia taat. Dari Mesir disuruh ke Israel kembali, dia taat. Walaupun sampai di sana menghadapi tantangan, lalu dia pergi kembali ke Nasaret. Di Bethlehem dia tidak diterima, dia ke Nasaret. Tetapi kalau kita ingin, menjadi bagian yang terlibat dalam sejarah keselamatan Allah, kita ingin melakukan pekerjaan keselamatan yang Allah perintahkan kepada kita, maka hanya satu cara, yaitu taat. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasannya. Ada akibat jika kita meremehkan firman, kita dengar firman setiap minggu, berapa persen yang kita lakukan dari firman itu? Ada akibatnya, akan ada akibatnya, tetapi ketaatan kita akan dibalas. Bayi Yesus selamat dari kekejaman Herodes, bahkan selamat dari kekejaman Arkelaus anaknya. Ini bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Tetapi kita juga tahu bahwa, Lukas 2 ayat 1-3, Yusuf juga taat kepada pemerintah. Pada waktu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nasaret di Galilea ke Yudia, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Kalau kita lihat petanya, Yerusalem itu perjalanan yang cukup jauh. Dari Nasaret sampai ke Bethlehem. Dari Bethlehem dia putar di situ sebentar, lalu kemudian dia pergi ke Mesir. Sampai ke Mesir lagi dia kembali ke Nasaret. Demi ketaatannya kepada pemerintah, dia rela melakukan perjalanan yang jauhnya 80 mil. 1 mil itu kira-kira 1,6 kilometer. Berarti perjalanan jaraknya 128 kilometer. Para ahli setuju bahwa perjalanan dari Nasaret sampai ke Bethlehem itu kira-kira memakan waktu 3 hari, 3 malam perjalanan. Dalam keadaan hamil besar. Mungkin melewati padang gurun, batu-batuan. Tapi dia melakukannya. Demi ketaatannya untuk melakukan sensus. Di zaman sekarang ini kita memang tidak bisa mengharapkan arahan yang luar biasa selalu dalam mimpi. Selalu diarahkan dalam mimpi. Kita tidak mengharapkan itu. Tetapi Tuhan masih dapat meminta kita untuk taat kepada firmanya. Lewat penyampaian firman Tuhan yang kita dengar di mana saja. Karena itu melalui setiap cara ini disertai dengan penerapan petunjuk-petunjuk umum yang tertulis dalam firman Tuhan. Seharusnya kita mengikuti petunjuk yang berasal dari Tuhan. Dalam seluruh langkah hidup kita. Itu bagian dari ketaatan. Ada banyak alasan untuk tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi ingat ketika kita taat pada firman Tuhan berdasarkan kisah Yusuf ini paling tidak ada tiga hal terjadi. Rencana Allah akan digenapi melalui ketaatan kita. Yang kedua, dia akan terhindar dari bahaya yang mengancam. Kalau orang taat, dia akan terhindar dari bahaya yang mengancam. Kalau itu lampu merah, jangan terobos. Kalau tidak, bahaya yang mengancam. Nah itu peraturan yang juga sama dengan di dalam Alkitab. Kalau kita taat kepada Tuhan Allah, maka kita akan terhindar dari bahaya yang mengancam kita. Kalau Yusuf tidak taat dan melarikan Maria dan bayi Yesus, bisa saja bayi itu ikut dibunuh. Ada dua teladan yang sudah kita peroleh. Yang pertama, tulus. Dan yang kedua, taat. Bagian ketiga, Matius 1 ayat 24 sampai 25. Saya sarikan dari situ. Mari kita mengamati bagian-bagian ini. Ayat 24 sampai 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi tidak bersetubu dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan yang ketiga, Yusuf menamakan dia Yesus. Data pertama, ayat 24. Bagian akhir mengatakan, Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Jelas menunjukkan bagian dari pernikahan Yusuf dan Maria. Beberapa terjemahan menggantikan kata, Mengambil dengan kata, Menerima Maria sebagai istrinya. Alkitab bahasa Indonesia mengatakan, Yusuf menikahi Maria sebagai istrinya. Ingat, Maria mengandung karena roh kudus. Tetapi Yusuf menerimanya sebagai istrinya. Yusuf menikahinya sebagai istrinya. Yusuf mengambil dia sebagai istrinya. Ini persoalan yang sulit, pelik untuk dipecahkan. Lu mengandung dari orang lain, Baru lu suruh saya untuk angkat lu sebagai istri. Ada alasan untuk bisa meninggalkan Maria. Tetapi Yusuf tidak melakukannya. Kalau Yusuf bukan tipe orang yang bertanggung jawab, Mungkin dia bisa saja meninggalkan Maria. Tetapi Yusuf tidak melakukannya, Karena dia memiliki rasa tanggung jawab yang dimilikinya. Biasanya orang yang bertanggung jawab itu karena hasil perbuatannya. Tapi Yusuf ini dia lain. Dia bertanggung jawab, Walaupun itu bukan hasil perbuatannya. Biasanya orang bertanggung jawab karena hasil perbuatannya. Tapi Yusuf tidak. Catatan penting dia bertanggung jawab, Walaupun itu bukan hasil perbuatannya. Sulit untuk mendapati orang yang demikian. Data yang kedua, Dia rela untuk tidak bersetubu dengan Maria sampai Yesus lahir. Ayat 25. Ini penting karena perempuan yang melahirkan Yesus haruslah perawan. Tidak boleh perempuan yang melahirkan Yesus bukan perawan. Karena itu dia rela tidak bersetubu dengan Maria pada saat Maria mengandung. Ada dua bacaan. Ayat 23 menyebutkan, Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menemahkan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Di situ pakai anak darah. Tetapi di bagian lain, Pasal 7 ayat 14 Yesaya, Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan akan menemahkan dia Immanuel. Terjemahan LAI, Dalam Alkitab kita, Perempuan muda itu, Bisa perawan atau bisa tidak ya? Kalau perempuan muda. Tetapi bahasa Ibraninya yang dipakai itu, Kata perempuan muda di situ adalah Alma. Mungkin ini yang membuat banyak orang menamakan anak mereka itu Alma. Alma itu artinya virgin. Artinya dia gadis. Terjemahan lain untuk kata perempuan muda ini. Jadi bukan perempuan muda yang bisa perawan bisa tidak, Tapi dia adalah Alma. Dia adalah gadis yang masih perawan. Menikah, Tetapi tidak bersetubu ini jelas merupakan sesuatu pengorbanan kan Bapak Ibu? Tetapi Yusuf rela untuk mengalami semua itu, Karena rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap bayi yang dikandungnya, Harus lahir dari seorang perempuan yang perawan. Jika tidak, Ia tidak akan mengenapi nubuatan Nabi Yesaya. Pendeta Budi Asali lalu bertanya begini, Apakah saudara mau melakukan firman Tuhan, Kalau hal itu membutuhkan pengorbanan? Dan pengorbanan yang tidak sedikit. Apakah saudara mau melakukan firman Tuhan, Kalau hal itu membutuhkan pengorbanan yang besar? Itu fakta kedua tentang tanggung jawab. Fakta ketiga tentang tanggung jawab. Yusuf menamakan anak itu Yesus, Sesuai dengan firman yang disampaikan oleh malaikat. Ayat 23 sampai 25. Ijinkan saya mengutip, Ensiklopedi Fakta Alkitab ini tentang, Penamaan anak, Menamakan anak. Orang Yahudi itu berpendapat bahwa, Mereka harus lebih dahulu mengetahui nama seorang, Sebelum mereka dapat mengenali orang itu sendiri. Kita hanya perlu melihat nama Yaakub, Artinya pemegang tumit, Untuk melihat pentingnya sebuah nama bagi Yaakub. Mengetahui nama Yaakub adalah mengetahui sifat dasarnya. Jadi tahu nama saja, Kita sudah tahu sifat dasarnya seperti apa. Karena itu, Perbuatan memilih nama, Menurut catatan ensiklopedi, Perbuatan memilih nama untuk seorang bayi, Adalah tanggung jawab yang serius. Nama anak itu bisa diberi, Oleh salah seorang, Atau kedua orang tuanya. Boleh. Alkitab menunjukkan bahwa, Biasanya ibunya yang memberi nama anak bayi itu. Apabila kemauan para tetangga, Atau kerabat untuk memberi nama anak itu, Boleh. Kita lihat Sakarya. Akan tetapi Elisabeth memprotes, Dan mendesak bahwa anak itu namanya Yohanes, Kemauan ibunya sendiri. Ada kemungkinan bahwa selain Yusuf yang memberi nama, Bisa saja ibunya memberi nama. Tetapi nama yang dijanjikan kepada Yusuf itu adalah, Yesus. Dia yang akan menyelamatkan umatnya. Itu bukan anakmu juga, Bukan hasil karyamu juga, Tapi engkau tetap berkeras ketika dalam mimpi, Namanya Yesus, Tetap saja harus Yesus. Ada kemungkinan bahwa mungkin tetangganya yang memberi nama, Tapi Yusuf tidak melakukan itu. Yusuf bertanggung jawab, Terhadap amanat yang diterima dari Tuhan, Untuk memberi nama anak itu, Yesus. Yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Tanggung jawab pemberian nama ini, Bisa saja beralih ke orang lain, Ke ibu, Ke tetangga. Tapi Yusuf menjalankan tanggung jawab, Yang dipercayakan malaikat Tuhan kepadanya, Untuk menamakan anak ini. Ini sebuah tanggung jawab yang diterima Yusuf, Yang ia harus jalankan, Sesuai dengan amanat Tuhan. Yusuf menamakan dia, Yesus sesuai dengan petunjuk Tuhan itu. Dan dia adalah juru selamat kita. Nama Yesus, Dia adalah juru selamat kita. Ketaatan untuk menyebut nama Yesus juru selamat kita ini, Harus kita utamakan. Dia bukan sekedar tokoh moral kita. Tetapi dia adalah juru selamat kita. Sayang kalau kita hanya mengenal dia sebagai tokoh moral kita semata. Padahal nama itu, Nama itu diberikan oleh Yusuf atas aman dari Tuhan. Yesus, Dia adalah juru selamat yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Maka selain tulus, T yang pertama, Teladan yang pertama kita dapat selain tulus, Dia juga orang yang taat. Dan yang ketiga, Dia orang yang punya tanggung jawab. Tanggung jawab yang Yusuf terima dari Tuhan itu harus dijalankan. Walaupun dia sendiri sebenarnya sedang gundah, Menerima situasi dan kondisinya. Bapak Ibu, Kalau kita lihat apa tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, Banyak hal. Kalau kita mau bercermin tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, Ada tanggung jawab terhadap Allah. Mempersembahkan diri dan milik kita, Menaati Allah, Mengucap syukur, Tidak bersungut-sungut, Mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita, Memberi hormat atau menghormati Allah, Menunjukkan ketaatan, Itu tanggung jawab kita terhadap kita. Dan banyak daftar lain. Tapi kita juga tidak saja bertanggung jawab terhadap Allah, Kita juga harus bertanggung jawab terhadap diri kita, Pertumbuhan rohani kita, Hidup menurut rencana Allah, Bukan rencana kita, Bekerja, Memikirkan hal yang baik, Mempelajari hal-hal yang berguna, Berakal sehat, Menjauhi setiap jenis kejahatan, Memilih yang baik, Mengendalikan tubuh, Memelihara kesehatan, Memanfaatkan karunia-karunia rohani, Memanfaatkan uang, Memanfaatkan harta, Tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Ada juga tanggung jawab dalam keluarga, Orang tua terhadap anak-anaknya. 10 Oktober yang lalu, Sekitar pukul 8.30, Masyarakat di pos bandara, Belakang pos bandara Eltari, Menemukan bayi, Usianya kurang lebih 3,5 bulan. Bayi itu sekarang sudah dititip di, Dina sosial. Orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya, Itu panggilan Tuhan. Terhadap studi, Terhadap pekerjaan, Terhadap masa depan. Anak terhadap orang tua, Ketika sudah tua, Ketika sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Sesama orang tua, Sesama anak-anak, Kakak kepada adik-adiknya. Jangan kakak sudah bekerja, Adik-adiknya dibiarkan lu mohaleg, Dimana napis sudah. Tidak demikian itu bentuk tanggung jawabnya. Adik terhadap kakak. Ada juga panggilan tanggung jawab kita, Sebagai orang Kristen, Manusia terhadap sesamanya. Mengasihi sesama, Membagi pengetahuan, Mempengaruhi orang, Untuk melakukan kebaikan. Tanggung jawab terhadap gereja, Bertanggung jawab dalam hal bersaksi, Bertanggung jawab memuridkan orang lain, Bertanggung jawab dalam ibadah, Dalam bersekutu, Dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Hormati pemerintah, Bayar pajak, Mendoakan pemerintah, Berperan dalam pemerintahan. Tanggung jawab-tanggung jawab yang harus kita jalankan. Bukankah ketika selesai segala sesuatu yang akan kita lakukan di dalam dunia ini, Bapak Ibu, Kita juga masing-masing akan diminta bertanggung jawabkan. Perhatikan kisah tentang orang yang menerima talenta-talenta itu. Ada yang menerima lima, Ada yang menerima dua, Ada yang menerima satu. Yang lima dan yang dua mengembangkan talenta itu menjadi banyak. Dan terhadap mereka firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 23. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, Baik sekali perbuatanmu itu, Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia, Memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Belajar dari Yusuf Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Mari kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Terhadap diri kita, terhadap pemerintah, terhadap keluarga, terhadap bangsa dan negara, terhadap gereja. Walaupun hal itu kecil. Dan puji Tuhan tanggung jawab yang Yusuf, Dipercayakan kepada Yusuf, Terus dilakukan dalam menyelamatkan bayi Yusuf dari Herodes. Dan membawa bayi Yusuf kembali ke Israel. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Yusuf memang figuran. Di dalam drama-drama Natal. Ia tidak banyak diekspos dalam Natal. Tapi kita belajar darinya tiga hal penting. 84 persen orang tidak tahu status Yusuf dan Maria. Kalau statusnya saja tidak tahu, apalagi tentang pribadinya. Apalagi bicara tentang kehidupan dan teladan-teladanya. Tapi hari ini kita belajar tiga teladan dari Yusuf. Yang pertama, Dia adalah pribadi yang tulus. Yang kedua, Dia adalah pribadi yang taat. Dan yang ketiga, Dia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Dipakai oleh Allah untuk pekerjaan-pekerjaan dalam menggenapi rencananya. Seringkali hanya terdengar indah di telinga. Tetapi berat untuk menjalankannya. Karena kita harus mengorbankan hasrat kita. Kita harus mengorbankan harapan kita. Harus mengorbankan ambisi-ambisi kita. Bahkan mungkin kita akan merasa harga diri kita hilang. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Tetapi kita harus mengimani bahwa gendak Allah itu ada atas kita masing-masing. Kalau kita bertanggung jawab. Kalau kita taat. Kalau kita tulus. Kita juga harus menyadari bahwa Dilibatkan Allah ke dalam penggenapan rencananya merupakan hal yang sungguh mulia bagi kita. Mulia walaupun kita tidak mendapat penghormatan dari orang lain. Kalau kita tetap merasa berat menjalankan gendak Tuhan. Kita perlu meminta Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kita. Untuk menguatkan kita. Setiap hari. Untuk melakukan teladan-teladan. Yang diberikan oleh Yusuf kepada kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga. Bapak pemurah dan pengasih. Kami kembali bersyukur kepada Tuhan. Karena kami telah mendapati kisah Yusuf. Dan memperoleh hal-hal yang menarik dari dalamnya yang kami jadikan sebagai teladan hidup kami. Kami bersyukur karena waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk memikirkan. Bagaimana kami harus memiliki ketulusan, ketaatan dan tanggung jawab. Sebagaimana teladan yang diberikan oleh Yusuf bagi kami. Tolong kami semua supaya kelemahan kami tidak menjadi penghambat maksud atau rencana ala digenapkan bagi orang lain, bagi dunia ini. Tolong kami supaya kelemahan-kelemahan kami tidak menjadi penghambat rencana ala digenapkan bagi orang lain. Tolong kami Tuhan supaya dalam kehidupan kami, firman Tuhan yang baru kami dengar ini kami terapkan. Dan menjadi bagian hidup kami setiap hari. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu, putra natal itu. Kami telah berdoa kepada Bapak di sorga. Amin.